Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kakak di channel Legorless. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang persamaan kuadrat. Kita akan belajar bagaimana menyusun suatu persamaan kuadrat. Sebelum ini, jangan lupa ya untuk subscribe channel Legorless, tombolnya di sebelah kanan bawah, diklik tombol loncengnya juga, supaya teman-teman bisa mendapatkan update untuk video terbaru. Juga di sebelah kanan atas, kakak akan berikan playlist, ya link, supaya teman-teman bisa belajar persamaan kuadrat dari awal sampai akhir secara berurutan. Suatu persamaan kuadrat, seperti yang kita ketahui, memiliki bentuk umum sebagai berikut ya, ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, kita bisa menyusun suatu persamaan kuadrat jika kita mengetahui akar-akarnya dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Nah, sebenarnya rumus ini dapat dari mana sih? Sebenarnya rumus ini itu dapatnya adalah dari seperti ini. Jadi, kalau kita punya akarnya, ya, jadi misalkan akarnya adalah 2 dan 3, maka sebetulnya kita punya x min 2 dikali x min 3 sama dengan 0 ya. Dimana nih kalau dikalikan menjadi x kuadrat min 2x min 3x ditambah 6. Kalau kita lihat, ya, kita lihatin dulu nih 6-nya. 6-nya ini adalah hasil dari 2 dikali 3 ya, min 2 kali min 3. Ya, atau kalau dikalikan kan jadi plus ya, 2 kali 3. Di sini kakak punya minus 5x. Dimana 5 ini adalah hasil dari 2 ditambah 3. Nah, sedangkan 2 dan 3 itu adalah x1 dan x2. Ya, jadi dari bentuk seperti ini, kita bisa menemukan sebuah rumus seperti ini. Dimana x kuadrat dikurang dalam kurung x1 tambah x2. Ini x ditambah x1 kali x2. Nah, sebetulnya ini adalah awal mula dimana kita dapat untuk bentuk, apa namanya, yang x1 tambah x2 itu apa, gitu ya. Karena ini kalau persamaan ini, kita bagi dengan A. Jadi kita bagi dengan A. Sehingga kita di sini punya x kuadrat ditambah B per A dikali x ditambah C per A. Nah, ini unik ya. Berarti tinggal kita samakan nih. O plus B per A sama dengan min x1 tambah x2. Ya, jadi nanti binanya saya pindah. Ya, sehingga kita punya rumus yang sudah kita pelajari di video sebelumnya. Nah, seperti yang kakak bilang, untuk menggunakan rumus tersebut, kita harus memiliki nilai x1 dan x2. Tapi nanti kita akan disuruh mementuk suatu persamaan kuadrat baru berdasarkan akar-akar persamaan kuadrat yang lama. Nah, kalau ketemu soal seperti ini, itu bisa dikerjakan kalau kita bisa mengolah akar-akar yang baru, sehingga diselesaikan dengan seperti ini. Ya, dengan x1 tambah x2, dan x1 tambah x2. Kita langsung coba saja. Jadi soal yang paling sederhana, ini soal low order thinking skill ya. Kita dipunya akar-akar seperti ini, punya persamaan seperti ini, kita disuruh menentukan persamaan kuadratnya. Sebetulnya tidak harus pakai ini, kita boleh banget dalam menyusun ya. Kita pakai x, tapi kita kasih minusnya. Min 2, ya. x min min 5. Ya, sama dengan 0. Jadi perlu dikasih seperti itu. Sehingga kita punya x min 2, kita punya x plus 5, sama dengan 0, baru kita kalikan. x kali x, x kuadrat. Min 2 dikalikan x, min 2 x, x dikalikan 5. Ini adalah plus 5x, dan 2 dikalikan plus 5, min 10, sama dengan 0. Sehingga persamaannya adalah x kuadrat ditambah 3x, dikurang 10, sama dengan 0. Kita coba ya, kalau pakai rumus seperti apa. Kita cari dulu, x1 ditambah x2-nya, maka 2 ditambah min 5, ini sama dengan minus 3. x1 dikali x2-nya adalah 2 dikalikan 10, atau ini 10. Dikalikan dengan min 5, sehingga dapat min 10. Nah, angka ini, tinggal kita masukkan ke sini. Angka ini dimasukkan ke sini. Ya, sehingga kita punya x kuadrat dikurang min 3, dikali x, ditambah min 10, sama dengan 0. Maka ini kita punya x kuadrat ditambah 3x, dikurang 10, sama dengan 0. Ya, jadi ini sama, ya, sesuai. Jadi boleh pakai seperti ini, yang sebelah kiri, atau sebelah kanan. Kita coba satu lagi. Di sini kita disuruh menyusun suatu persamaan kuadrat yang memiliki akar 2 per 3, dan minus 3. Maka langsung aja, kita punya x min, min 2 per 3, eh, ini plus 2 per 3, ya. Di kuadrat, eh, belum bukan dikuadrat kan. Kita punya x min, min 3, sama dengan 0. Makanya kita punya x min 2 per 3, dikalikan dengan x plus 3. Ya, sama dengan 0. Kita kalikan, x dikalikan dengan x, itu adalah x kuadrat. x dikalikan dengan plus 3, itu adalah plus 3x. Min 2 per 3, dikalikan x, minus 2 per 3x. Dan ini dikalikan dengan ini, hasilnya adalah minus 2, sama dengan 0. Maka kakak punya x kuadrat, ini ditambah 2, 1 per 3x, ya. Dikurang 2, sama dengan 0. Ya, 3 dikurang 2 per 3, berarti 2, 1 per 3. Ini boleh kita menjadikan bentuk bilangan biasa, berarti ini adalah 7 per 3. Kemudian kiri kanan boleh kita kalikan dengan 3, sehingga kita punya 3x kuadrat, ditambah 7x, dikurang 6, sama dengan 0. Nah, dikalikan 3 ini sebetulnya hanya membentuk supaya tidak ada pecahan di koefisiennya. Tapi kalau mau bentuk seperti ini, ya juga boleh, tidak masalah. Tidak salah kok, itu sudah benar juga. Sekarang kita coba yang ini. Di sini kita disuruh menyusun suatu persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 kali dari akar-akar persamaan ini. Nah, kalau kita lihat di sini, berarti kita mau menyusun suatu persamaan kuadrat yang baru. Berarti kita punya yang lama, dan kita akan membuat yang baru. Oke, kalau ketemu soal seperti ini, kita beresin dulu yang lamanya. Yang lama, kita punya x kuadrat dikurang 3x ditambah 4 sama dengan 0. Akar-akarnya, nah, ini akar-akarnya kita anggap dia x1 dan x2. Sehingga di sini kita punya x1 tambah x2, ya, itu adalah min B per A atau min min 3 per 1. Berarti ini sama dengan 3 dan x1 dikalikan x2 ini adalah C per A, ya, C per A dimana C-nya adalah 4 maka ini adalah 4 per 1 sama dengan 4. Oke, disimpan ini akan kepake di yang baru. Nah, yang di baru dia bilang kita belum tahu nih persamaan kuadratnya apa. Hx kuadrat ditambah Bx ditambah C, ya, kita belum tahu. A-nya berapa B-nya berapa C-nya berapa kemudian akar-akarnya nah, akar-akarnya kakak anggap dia akarnya adalah alpha dan beta. Boleh dimisalkan yang lain misalkan P dan Q boleh gamma boleh terserah ya. Dimana akar-akarnya 2 kali akar-akar persamaan ini. berarti 2 kali ini berarti misalkan alpha 2 dikali x1 beta adalah 2 dikali x2 ya. Nah, untuk menyusun persamaan yang baru ini maka kita punya x kuadrat dikurang alpha tambah beta dikali x ditambah x1 dikali x2 sama dengan 0 ya. Nah, ini kakak tadi salah alpha kali beta harusnya. Jadi, kalau disini x1 sekarang kita maunya pakenya alpha beta. Tidak masalah. Kenapa? Karena alpha dan beta ini adalah akar dari persamaan ini. Nah, baru kita akan hitung alpha ditambah betanya berapa nih? Alpha tambah beta itu adalah 2x1 ditambah 2x2 atau 2x1 tambah x2 ya. Ini adalah 2 dikalikan 3 3-nya dapat dari mana kak? Dari sini ya. sama dengan 6. Kemudian kita punya alpha dikali beta maka ini 2 dikali x1 dikali 2 dikali x2 ya. Sesuai ya. Tadi. Maka kita punya 4 dikali x1 dikali x2 ini hasilnya adalah 16 ya. Karena x1 kali x2 nya 4. Nah, sekarang baru kita akan masukkan 6 ini dia akan alpha tambah beta akan menggantikan yang ini. Kemudian 16 nya akan menggantikan ini. Ya, ini akan diganti dengan 16 dan yang ini diganti dengan 6. Sehingga persamaan kita adalah menjadi seperti berikut. x2 dikurang 6x ditambah 16 sama dengan 6. Oke ya. Jadi, kita memisahkan mana yang lama mana yang baru supaya kita tidak bingung. Kita coba lagi satu soal. Kita punya dua soal lagi. Jadi, kita punya yang lama dan yang baru juga. Jadi, soalnya seperti ini. Kita disuruh menyusun suatu persamaan kuadrat yang akar-akarnya berlawanan tanda dari akar-akar persamaan ini. Maka, untuk yang lama ini x2 ditambah 2x dikurang 3 sama dengan 0. Kita punya a nya 1 b nya 2 dan c nya sama dengan min 3. Kita punya dia akar-akarnya itu adalah x1 dan x2. Maka, kita mau cari nih x1 tambah x2 itu berarti min b per a atau min 2 per 1 atau minus 2. Untuk x1 kali x2 ini adalah c per a dimana adalah min 3 per 1 sama dengan minus 3. Disimpan ya. Untuk yang baru kita tidak tahu. Kita anggap akar-akarnya adalah alfa dan beta dimana dia maunya berlawanan tanda artinya alfanya itu adalah alfanya itu adalah minus x1 dan betanya itu adalah minus x2. Kenapa? Karena dia maunya perlawanan tanda dan ketika menyusun persamaannya maka kita akan membutuhkan seperti berikut x2 dikurang dalam kurung x tambah beta dikalikan x ditambah alfa kali beta artinya kita akan mencari x tambah beta berapa nih? Oh berarti ini min x1 ditambah min x2 atau minus 2 dikalikan x1 atau minus 2 ini berarti minus oh bukan begini ya berarti ini min x1 ditambah x2 dikeluarkan minusnya sehingga ini adalah minus dari minus 2 ini hasilnya adalah plus 2 untuk alfa dikali betanya maka kita punya min x1 dikali min x2 maka kita punya sama aja nih ini kan kalau dikalikan jadi positif maka kita punya x1 kali x2 atau nilainya dalam minus berarti ini akan dimasukkan plus 2 yang ini akan dimasukkan min 3 sehingga kita punya x2 min 2 plus 2 dikalikan x ditambah min 3 sama dengan 0 x2 min 2 x min 3 sama dengan 0 nah ini adalah persamaannya ya kita coba satu yang terakhir disini kita disuruh menyusun suatu persamaan kuadrat yang akar-akarnya berkebalikan dari akar-akar persamaan ini berarti ini persamaan lamanya ya jadi kalau dari akar-akar persamaan ini adalah persamaan yang lamanya persamaan yang lamanya x2 min 5 x ditambah 6 sama dengan 0 artinya a nya sama dengan 1 b nya sama dengan min 5 dan c nya sama dengan 6 akar-akarnya adalah x1 dan x2 sehingga kita bisa mencari x1 ditambah x2 itu adalah minus b per a berarti ini adalah 5 ya min min 5 per 1 x1 dikali x2 nya adalah c per a atau 6 per 1 6 ya kita dapat ternyata x1 tambah x2 nya 5 x1 kali x2 nya adalah nah untuk yang baru kita belum tahu ya tapi akar-akar kita anggap dia alpha dan beta karena berkebalikan ya maka alpha itu sama dengan 1 per x1 dan beta itu adalah 1 per x2 sehingga kita membutuhkan alpha tambah beta dan alpha kali beta alpha tambah betanya adalah 1 per x1 ditambah 1 per x2 ya ini berarti kalau dijumlahkan menjadi x1 dikali x2 ini berarti x2 ditambah x1 sama seperti di video sebelumnya disamakan penyebut maka kita punya x1 tambah x2 adalah 5 x1 kali x2 adalah 6 untuk alpha dikali betanya ini adalah 1 per x1 dikali 1 per x2 maka 1 per x1 dikali x2 atau 1 per 6 maka persamaan yang dibutuhkan adalah seperti berikut dimana x2 dikurang alpha tambah beta ini jumlah dari akarnya sesuai dengan ini cuma karena disini akarnya x alpha dan beta bukan x1 dan x2 jadi alpha dan beta dikali x ditambah alpha dikali beta maka x2 kita ikuti saja nih tadi ini hasilnya adalah ini 5 per 6 x ditambah 1 sama dengan 0 maka ini kita kalikan dengan 6 sehingga ini adalah 6 x kuadrat dikurang 5 x ditambah 1 sama dengan 0 ini adalah persamaan barunya dimana akar-akarnya adalah berkebalikan dari akar-akar ini kira-kira seperti itu untuk menyusun suatu persamaan kuadrat terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini selamat belajar kalau teman-teman merasa video bermanfaat ayo dibagikan kepada teman-teman yang lain lewat whatsapp lewat line instagram atau diceritakan di kelas kemudian jangan lupa untuk like videonya subscribe channel legurles diklik tombol loncengnya supaya teman-teman mendapat notifikasi untuk video terbaru juga follow instagramnya legurles terima kasih